Assalamualaikum, Pemiyarsa semua, jumpa lagi dengan video Omen ya, semoga kabarnya baik sehat walafiat, dimurahkan rejekinya, dilancarkan segala urusannya, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah SWT, amin ya Allah ya robbal alamin. Baik Pemiyarsa semua, video kali ini, mengenai cara lusir tikus di rumah ya, tentu dengan bahan sederhana, juga murah ya. Nah, Pemiyarsa tentunya kita jengkel ya, kalau di rumah banyak tikus. Nah, kita usir tikus-tikus yang berkeliaran di rumah, dengan bahan ini. Bahan ini murah, dan banyak di sekitar kita. Ya, ini cukamakan Pemiyarsa. Bagaimana cara menggunakannya? Langsung kita praktek ya. Kita cari tempat wadah dulu. Nah, wadahnya ini saja. Ini bekas lampu rusak ya. Kemudian kita butuh buat alat semprot, bebas menggunakan alat semprot apa saja. Kebetulan saya punya bekas jarum suntik, jadi pak ini saja. Baik Pemiyarsa, kita tuangkan cukannya ya. Sedikit saja dulu. Kita pakai bekas suntikan buat semprotnya. Baik Pemiyarsa, misal di sini tikus suka berkeliaran, kita semprot di sini. Nah, seperti itu, yang saya lakukan semprot cairan cukar, insya Allah tikus kabur. Karena aroma juga sangat menyengat. Buat saya terbukti, tikus kabur. Dengan cukah ini. Nah, di sini saya semprot juga. Ini ada perangkap tikus juga. Tapi tetap saya pakai air cukah juga. Karena di sini suka dilewati tikus. Semoga bermanfaat Pemiyarsa. Perlu diingat ya Pemiyarsa, aroma cuka pasti tidak bertahan berhari-hari. Jadi harus rajin semprot cuka. Demikian video kali ini, cara usir tikus di rumah. Terima kasih.